7 Inovasi Jaman Dahulu Yang Masih Digunakan Hingga Sekarang Halo Kak, Jumpa lagi nih di channel Sapi Betina Seiring dengan kebutuhan hidupnya, manusia dari masa ke masa terus menerus membuat dan menciptakan hal yang baru ya Kak Tentu kita sudah banyak mengetahui sejarah penemuan banyak sekali benda-benda yang memudahkan hidup manusia itu sendiri Ilmuan-ilmuan zaman dahulu pun rela bekerja sangat keras untuk membuat barang temuannya menjadi berguna Selain itu penemuan-penemuan tersebut tentu mampu menciptakan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia Nah ternyata banyak sekali penemuan atau inovasi di zaman dahulu yang justru sangat berguna hingga saat ini loh Kak Kira-kira apa saja ya? Nah sebelum menjawab rasa penasaran kakak, ada baiknya untuk terlebih dahulu subscribe dan share video ini ya Mari bersama-sama membagikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia Berikut ini kami rangkum 7 inovasi zaman dahulu yang masih digunakan hingga sekarang Yang pertama, Roda Roda adalah salah satu penemuan atau inovasi yang sudah ada sejak zaman dahulu loh Kak Meski demikian, penemuan roda ini pun menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan hidup manusia Coba bayangkan bagaimana jika bentuk roda itu bukan bulat kak, namun persegi, elips atau segitiga Tentu saja hal tersebut tidak mungkin memberi manfaat kepada manusia itu sendiri Malah justru akan mempersulit ya kak Perkembangan bentuk roda dari zaman ke zaman pun tidak ada yang berubah loh kak Melainkan hanya ukurannya saja Nah berdasarkan sejarah, keberadaan roda dalam kehidupan manusia ternyata sudah ada sejak 3500 tahun sebelum masehi loh Kedua, Mobil Mobil adalah salah satu kendaraan atau alat transportasi yang semakin hari semakin canggih saja ya kak Mobil sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1886 oleh ilmuwan asal Jerman, Karl Benz Nah pada awal pertama diciptakan mobil hanya diproduksi dan digunakan oleh kalangan tertentu kak Kemudian pada awal abad ke-20 barulah Henry Ford menciptakan sebuah inovasi baru yang mampu memproduksi mobil secara massal Dan siapa sangka Henry Ford semakin mampu untuk memproduksi mobil secara massal dengan standar dunia loh kak Seperti Ford, General Motors dan Chrysler Namun pada saat itu juga banyak bermunculan para produsen-produsen otomotif yang memproduksi mobil juga dalam skala besar Tentunya perusahaan otomotif seperti ini pun membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit dan mampu mempekerjakan banyak orang kak Ketiga, Kompas Saat ini di zaman serba teknologi, orang-orang dapat dengan mudah berpergian kemana saja tanpa takut tersesat ya kak Mereka dapat dengan mudah mencari lokasi tujuan mereka hanya dengan menggunakan internet Namun tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman dahulu kak Nah, temuan berupa kompas pada zaman dahulu tentu sangat membantu orang-orang untuk menentukan arah Menurut sejarah, kompas yang menggunakan medan magnet bumi untuk dapat berfungsi ini ditemukan oleh bangsa China loh kak Namun ternyata pada awal penemuannya, kompas oleh bangsa China justru hanya digunakan sebagai alat peramal Kempat, Komputer Seiring perkembangan zaman, teknologi pun menjadi terus berkembang dan semakin mempermudah hidup manusia Salah satu hal penting dalam era teknologi saat ini tentunya adalah keberadaan komputer kak Komputer saat ini pun telah digunakan oleh hampir seluruh orang di dunia dengan berbagai macam tujuannya Bahkan anak sekolah di tingkat SD pun saat ini sudah mahir ya untuk mengoperasikan sebuah komputer loh Nah, dalam sejarah perkembangannya, komputer sendiri pertama kali ditemukan oleh J. Pesper Eckert dan John Mutchley Pesper dan Mutchley merupakan dua orang ilmuwan yang berada di University of Pennsylvania, Amerika Serikat yang membuat komputer pada tahun 1943 Kelima, Mesin Uap Sejarah perkembangan teknologi dalam dunia industri pun telah berlangsung sejak lama ya kak Salah satu yang menjadi hal penting dalam pesatnya perkembangan industri saat ini adalah kehadiran mesin uap Mesin uap pun telah sejak lama digunakan oleh manusia dan terus berkembang hingga saat ini Mesin uap ini pun dapat dengan mudah kita temukan di pabrik, eskavator atau mesin keruk, bus, truk, dan juga sepeda dengan mesin uap Mesin uap bekerja dengan menggunakan tenaga panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis Penemu mesin uap sendiri adalah seorang ilmuwan bernama Thomas Newkeman pada tahun 1712 Kesehatan adalah salah satu hal utama yang mempengaruhi kehidupan seseorang ya kak Bagaimana tidak jika seseorang memiliki masalah dengan kesehatannya tentu dia tidak akan mampu menjalankan aktivitas dengan baik Nah beruntung nih di zaman yang maju saat ini industri di bidang kesehatan sudah sangat berkembang dengan pesat Namun dulu di saat dunia kesehatan tidak semaju sekarang orang zaman dulu begitu takut dan panik bila terkena suatu penyakit Beruntung kala itu telah berhasil ditemukan sebuah inovasi berupa vaksin oleh Edward Jenner pada tahun 1796 kak Ketujuh, baterai elektrik Setelah keberadaan mesin uap, hal lain yang menjadi penting dalam sejarah perkembangan dunia industri adalah temuan listrik Hingga saat ini kebutuhan akan tenaga listrik sangatlah tinggi di mana hampir semua barang sehari-hari membutuhkan listrik untuk beroperasi Namun bukan hanya sekarang ya kak, ratusan tahun yang lalu pun manusia sangat butuh akan listrik kak Kebutuhan akan tenaga listrik yang bisa dibawa kemana-mana inilah yang mendorong ilmuwan zaman dahulu menciptakan sebuah teknologi yakni baterai Nah, baterai listrik sendiri diciptakan oleh ilmuwan bernama Alessandro Volta pada tahun 1800an Alessandro Volta adalah seorang ahli fisika asal Italia yang berhasil menemukan baterai elektrik Volta menciptakan baterai elektrik dengan menggunakan seng dan cakram perak yang ditempatkan secara khusus dalam bentuk tumpukan selinder Baterai tersebut berhasil menghasilkan percikan secara berulang dan membantu menggerakkan banyak barang lho kak Nah, itu dia kak, 7 temuan atau inovasi pada zaman dahulu yang terus digunakan hingga saat ini Temuan-temuan tersebut pun juga terus mengalami perkembangan seiring teknologi yang semakin maju Sampai disini dulu ya kak, informasinya semoga bisa menginspirasi Terima kasih sudah nonton channel Sapi Betina dan jangan lupa ya kak untuk like, subscribe, dan share videonya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!